Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke pada video kali ini Papi akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari pecahan yang senilai dengan 1 per 7 Nah Dede pasti sudah tahu bahwa Pecahan itu terbagi menjadi 2 Yaitu yang bagian atas itu disebut pembilang Dan bagian bawah itu adalah penyebut Nah untuk mencari pecahan yang senilai Berarti kita harus mengalihkan angka Apa pembilang dan penyebut ini dengan angka yang sama Satu contoh kalau Dede mendapatkan tugas Carilah 5 pecahan yang senilai dengan 1 per 7 Tinggal Dede kalikan saja pembilang dan penyebut ini Dengan angka kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan kali 6 Karena sudah ada 5 5 per kalian Oke langsung saja kita cari pecahan yang senilai Yaitu pertama pembilang dan penyebut ini Kita kalikan 2 Satu dikali 2 adalah 2 Kemudian tujuh dikali 2 adalah 14 Lanjutnya berikutnya lagi Pecahan yang senilai tinggal kalikan pembilang dan penyebut ini Dengan angka 3 Berarti satu dikali 3 adalah 3 Dan tujuh dikali 3 adalah 21 Lanjut lagi tinggal kalikan 4 Berarti satu dikali 4 adalah 4 Tujuh kali 4 adalah 28 Kemudian kalau kita kali 5 Berarti pecahan yang senilainya adalah Satu dikali 5 itu adalah 5 Dan tujuh ini dikali 5 adalah 35 Terakhir tinggal kita kalikan saja dengan angka 6 Berarti satu dikali 6 adalah 6 Dan tujuh dikali 6 adalah 42 Jadi jawaban dari tugas dari ADD Carilah pecahan yang senilai dengan 1 per 7 Berarti jawabannya adalah 2 per 14 3 per 2 1 4 per 28 5 per 3 5 Dan 6 per 42 Berikutnya Nah kalau misalkan ada dikali 6 per 4 Kita langsung saja cari Di sini adalah 7 per 44 Berarti ada dikali 6 per 4 Berarti di sini apa atasnya adalah angka 7 Nah 1 dikali berapa supaya menjadi 7 Berarti adalah dikali 7 Nah kalau atasnya dikali 7 Berarti bawahnya itu 7 ini juga harus dikali 7 7 dikali 7 adalah 49 Tetapi di sini 44 Berarti 7 per 44 ini bukan pecahan yang senilai Lanjut yang ke B Sekarang 10 1 dikali berapa supaya 10 Berarti 1 harus dikali 10 Nah karena atasnya dikali 10 Berarti bawahnya juga yang 7 ini harus dikali 10 7 dikali 10 adalah 70 Dan kita lihat di sini 70 Berarti B ini benar Yaitu pecahan yang senilai dengan 1 per 7 Lanjutnya 9 Berarti 1 ini harus dikali 9 Supaya menjadi 9 Nah karena atasnya dikali 9 Berarti yang 7 ini juga harus dikali 9 7 dikali 9 adalah 63 Tetapi di sini 55 Berarti ini bukan pecahan yang senilai Terakhir 12 per 72 Berarti 1 dikali berapa supaya menjadi 12 Berarti dia harus dikali 12 Nah karena atasnya dikali 12 Bawahnya juga harus dikali 12 7 kali 12 itu adalah 84 Tetapi di sini adalah 72 Berarti ini bukan pecahan senilai Jadi jawaban dari pertanyaan pecahan yang senilai dengan 1 per 7 adalah yang B Nah ada satu metode atau cara yang lebih mudah Adek-adek bagaimana mencari pecahan yang senilai Jika menghadapi soal ujian seperti ini Jawabannya adalah seperti ini Nah adek-adek tinggal letakkan saja Angka yang 1 per 7 ini di sebelah kanan dari soalnya Jadi kalau soalnya kan 7 per 4, 4 per 70 Nah taruh aja di sini Seperti 7 nya di sebelah kanan Nah tinggal kalikan saja Membilang dengan penyumbuhan dengan metode seperti ini Jadi Nah caranya seperti ini adek-adek Caranya kalikan menyilang Jadi atas yang 7 ini dikali dengan yang di bawah Jadi 7 dikali 7 itu adalah 49 Nah angka 49 taruh di atasnya saja Sekarang 44 dikali 1 adalah 44 Nah kita lihat di sini angkanya 49 Di sini angkanya 44 berarti berbeda Kalau angkanya tidak sama berarti ini pecahannya tidak senilai Lanjut yang 10 per 70 kita tes Nah sekarang 10 dikali 7 adalah 70 Taruh letakkan 70 di bagian atas 70 dikali 1 adalah 70 Nah kita lihat di sini Angka yang perkaliannya itu sama Berarti 10 per 70 itu pecahannya senilai dengan 1 per 7 kita bulatkan Lanjut yang 9 per 55 kita cari dengan cara seperti ini 9 dikali 7 itu adalah 63 55 dikali 1 adalah 55 Nah angkanya tidak sama antara 3 dan 55 Berarti ini bukan pecahannya senilai Terakhir yang 12 per 72 kita tes 12 dikali 7 itu adalah 84 72 dikali 1 adalah 72 Kita lihat di sini angkanya juga tidak sama Berarti 12 per 72 itu bukan pecahannya yang senilai dengan 1 per 7 Nah kita lihat jawabannya itu yang B 10 per 70 Sama dengan jawaban yang cara tadi Oke adek Jadi itu adalah cara mudah cepat untuk melihat Atau mencari pecahannya yang senilai dengan 1 per 7 Pada saat mendapatkan tugas atau tes multi choice ya adek Semoga materi ini mudah dipahami oleh adek-adek sekalian Dan bermanfaat Sekian dari papi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua